Intro Pondok pesantren Babu Salam undang Gus Paruk untuk dakwah di acara pelepasan siswa kelas 9. Gus Paruk mengajak berzikir, bertobat, serta lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta, Allah SWT. Mengingat bahwa siksa kubur itu memang benar-benar ada, dan mati itu sebuah ketentuan pasti. Pondok pesantren Babu Salam desa mentawak baru kecamatan Air Hitam pada acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 Sanawiah atau SMP Sederajat, serta penerimaan siswa baru perdana untuk SMA terpadu di tahun ajaran 2018-2019, diisi dengan dakwah dan zikir bersama. Berdakwah dari dalam kubur yang dilakukan oleh Gus Paruk, pendakwah yang berasal dari Provinsi Lampung, dalam kegiatan tampak hadir camat, kapolsek, dan para tokoh agama sekecamatan Air Hitam. Juga kepala desa beserta perangkatnya. Ribuan warga antusias untuk menghadiri dakwah tersebut. Dengungan takbir dan salawat yang dilantunkan secara bersama-sama, menyaksikan Gus Paruk di Kapani, digotong, menggunakan keranda jenazah untuk dimasukkan keliang lahat dalam keadaan hidup-hidup. Lebih dari 3 jam lamanya. Gus Paruk memberikan dakwah secara langsung dari dalam kubur. Para majelis benar-benar terharu dan sangat meresapi saat Gus Paruk mengajak lekas bertobat. Tampak jelas air mata para majelis tumpah tak tertahankan. Betapa banyak dosa-dosa kita selama hidup. Semoga masih ada kesempatan dan mudah-mudahan pintar tobat masih terbuka. Gerakan pemuda ansor dan puluhan orang dari tim Banser, serta berkontribusi secara langsung dalam pengamanan dan penertiban demi mensukseskan serangkaian acara, yaitu dakwah yang dilakukan oleh Gus Paruk. Ucapan terima kasih banyak dari segenap panitia dan Gus Paruk. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, 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 J